Intro Bela Palestina, ribuan warga bangkalan gelar Istiqausa, dua bersama hingga galang dana di alun-alun bangkalan. Acara Aksi Bela Palestina yang digelar 26 November 2023 ini dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat. Mulai dari Pej Bupati Bangkalan Arief Imedi, Dr. Ahid Abu Al-Atta, Ketua Forum Ulama Islam Bangkalan Bersatu, Habib Umar Al-Bin Hamid, Radhan Qai Haji Muhammad Nasi Ashol, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asisyah Qai Haji Iman Masus, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PCNU, Ketua Hilar Marah Indonesia Habib Muhammad Al-Aidrus, Bad Qai Haji Rohim Taib, Laskar Ustadz Sifai, dan beberapa elemen lainnya. Acara yang dikemas dengan menggelar orasi dan penyataan sikap dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bangkalan ini juga menggelar doa dan disikir sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Tidak hanya itu, dalam momen ini, banyak sekali masyarakat yang membagikan makanan dan minuman gratis sebagai bentuk dukungan seperti keratang bakeri, mat jepret, pelaku UMKM Bangkalan, dan beberapa pelaku usaha lain yang ada di Bangkalan. Arief Umadi, Biji Bupati Bangkalan, menyampaikan terkait kesuksesan acara ini dan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Berikut juga doa-doa yang dipanjatkan diberikan oleh Allah SWT. Dan semoga doa kita dikonggul oleh Allah SWT. Semoga doa kita dikonggul oleh Allah SWT. Untuk Palestina tetap semangat, Palestina tetap sejahtera, dan ini dari invasi dari Israel. Dan kami berpohon penelitian juga untuk Israel juga berpohon penelitian. Untuk Israel juga berpohon penelitian. Dan ini kepada Palestina. Selain itu, saya akan mencari kembali 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 kembali. Alhamdulillah hari ini terserah karena lancar, damai, dan tentunya dengan berkamp. Aksi bela Palestina yang ada di Kabupaten Pangkalan, terletak di alur-alur Kabupaten Pangkalan. Untungnya harapan saya dan seluruh para peserta aksi adalah menginginkan free Palestine. Menginginkan kemerdekaan bagi negara Palestina sebagai saudara kita, saudara seperjuangan. Love you, Palestine. Free, free, Palestine. Sementara Muhi sebagai perwakilan panitia juga menyampaikan banyak terima kasih untuk semua elemen yang hadir beserta semua pihak pendukung sehingga acara aksi bela Palestina berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pelaksanaan aksi damai bela Palestina berjalan dengan lancar semua elemen hadir. Saya seperti keharapan kita semuanya bahwa kita berharap bahwa aksi ini bisa kondusif, amat, ternyata juga bisa terjalisasi dengan baik. Semua pihak mendukung dengan baik sekali sehingga akhirnya apa yang menjadi tujuan kita untuk menggalang donasi untuk berdoa bersama itu bisa terbut dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat terutama untuk saudara kita yang di Palestina dan bisa segera dimerdekaan oleh Allah SWT. Terima kasih. Dari bangkalan tim Lensa Jating melaporkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.